Terima kasih telah menonton Vaksinasi masal digelar di Sabuga ITB pada 20 hingga 29 Agustus 2021 dengan target setidaknya 20 ribu warga Jawa Barat. Vaksinasi yang digelar sebagai kolaborasi kolosal Kementerian Kesehatan dengan Ikatan Alumni ITB, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan beberapa pihak lainnya tersebut mendapat apresiasi positif Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno. Dirinya pun berharap dengan gelaran vaksinasi tersebut, target jumlah penduduk Jawa Barat yang menerima vaksin dosis pertama yaitu 70 hingga 75 persen bisa tercapai. Setelah menemukan beberapa inovasi dalam vaksinasi masal tersebut, Sandi pun menyatakan akan berupaya mengintegrasikan aplikasi peduli lindungi dengan beberapa aplikasi inovasi alumni ITB seperti Antik dan Weabot. Hal tersebut sesuai rencananya yaitu restoran di luar mall pun akan menggunakan aplikasi peduli lindungi dengan protokol kesehatan yang sangat terjaga agar bisa mencapai standar emas. Tadi bagaimana antrian itu bisa dikelola dengan lebih baik dan ini sesuai dengan rencana kita untuk dalam rangka menggerakkan ekonomi bahwa restoran-restoran yang di luar mall juga akan menggunakan peduli lindungi dan membutuhkan banyak reader. Dan di sini mungkin nanti bisa bekerja sama juga dengan AntriQ dan Weabotnya Pak Hermansyah agar kita bisa mencapai satu gold standard atau standar emas bahwa pasca vaksinasi game berikutnya adalah protokol kesehatan. Dan kita ada CHSE, kita ada beberapa panduan, bimbingan dalam berkegiatan yang mudah-mudahan nanti terintegrasikan dengan peduli lindungi dan juga dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Sementara itu Ketua Ikatan Alumni ITB Gembong Prima Jaya menyatakan pihaknya telah menargetkan agar 20.000 warga Jawa Barat bisa divaksinasi di Sabuga. Tapi pihaknya bersama Ketua Panitia Tengah berupaya mencari tambahan vaksin agar lebih banyak warga yang tervaksinasi. Ini berlangsung dari tanggal 20 Agustus sampai 29 Agustus 2021, 10 hari. Jadi targetnya sementara ini 20.000, tapi kelihatannya ini akan lebih dari target. Kita lagi mengurus tambahan vaksin. Nanti Kang Nenda sama Abu Zaumi yang akan mengurusnya. Kementerian Parekraf menargetkan 34 juta pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Untuk mencapai hal tersebut sudah ada lebih dari 50 sentra vaksinasi yang bekerja sama dalam lingkungan Parekraf. Hal tersebut sebagai bentuk 3G, yaitu gercep atau gerak cepat, geber atau gerak bersama, dan gaspol atau garap semua potensi agar vaksinasi bisa terdistribusi di semua sektor Parekraf.